Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Kami cintai yang kami muliakan Para orang tua kami Saudara-saudari Adik-adik Bapak khusus Hamba yang Tahun ini Dimudahkan oleh Allah untuk Ziarah Melaksanakan ibadah haji Dan ziarah Nabi SAW Yaitu saudara kami Dr. Riu Dan juga Para keluarga besarnya Yang semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya Berbicara tentang haji Itu berbicara tentang satu amalan ibadah Artinya ibadah itu ya Pengabdian kepada Allah Dan bukan untuk manusia Maka yang perlu ditata Bagi siapapun yang mau naik haji adalah hati Nasihat bagi yang mau haji Dan ada nasihat untuk yang pengen haji Sekarang yang mau haji dulu Bagi siapapun yang mau melaksanakan ibadah haji Yang perlu ditata adalah niat Melaksanakan ibadah haji Karena Allah Sebab ada orang melaksanakan Ibadah haji Haji bukan karena panggilan Allah Karena panggilan kesombongannya Betanggap sudah haji Kok kita belum haji Ayo cepat haji Sehingga ada haji Maksa ngutang Ada haji punya tanggungan kepada orang Masih maksain haji Merebutan waris Warisan belum beres Pakai haji Ini na'udzubillah Itu adalah orang yang masuk neraka Lewat masjidil haram Itu gitu Akan tapi lihat haji ini Panggilan ketutul kemuliaan Panggilan kemuliaan Ibadah untuk Allah Karena Allah Dan ketahilah bahwa Bagi yang belum punya bekal Untuk naik haji Dia tidak dosa Maka jangan sekali-kali Memaksakan diri Sebab kalau sudah ada bahasa Memaksakan diri Itu takut ada kesombongan Yang menguasai kita Bukan kerinduan kepada Allah Kalau kita tidak punya duit Tidak haji Tidak dosa Maka sekali kita melakukan Salat duha Mendapatkan pahala Seperti orang melaksanakan Ibadah haji dan umrah Akan tapi ternyata ada haji Memenuhi kesombongan dari itu Bukan karena dia Karena Allah Maka yang perlu ditata hati Dan begitulah setan menjerumuskan Ada sebagian orang kaya Tapi tidak mau haji Nunggu tua Ini musibah Sudahlah Kalau masih muda Kuat haji Mampu haji Haji lah waktu muda Jangan nunggu tua Kalau tua ini banyak yang ikut Kalau haji tua itu Asmurat Ikut Macam-macam Darah tinggi ikut Macam-macam Lepat haji waktu muda itu Sudah muda haji Ada orang beralasan Kalau haji muda Saya belum siap Kenapa Perilaku saya belum bagus Bagus Sadar itu sudah bagus Perilakumu belum benar misalnya Ayo cepat haji Nanti berubah semuanya Dan akan dibuka Segala pintu kebaikan Melalui ketulusan Di dalam melaksanakan Ibadah haji Jadi ada dua model Orang ekstrim Sudah banyak duit Tidak mau haji Nunggu tua Ada satu lagi Memaksaini Dan ketahui lah Tidak wajib bagi kita Untuk mencari uang Untuk haji Ayo Yang wajib adalah Bapak-bapak cari duit Untuk menafakai Anak istri Kalau haji Tidak ada Kewajiban itu Kapan kita melaksanakan Ibadah haji wajib Kalau tiba-tiba Jadikah Oh saya kaya Ya sudah Jadi tidak ada Kewajiban melaksanakan Ibadah haji Tidak ada Kewajiban mencari uang Untuk Haji Tidak ada Jadi mana itu Tidak ada Kalau selama Istatwa ilai sabillah Kalau tiba-tiba dirinya mampu Baru wajib Haji Inilah Jadi Itu masalah haji Yang harus kita tahu Hati kita Dan memang dari masa ke masa Setan itu selalu menggoda Urusan hati Beda loh Beda loh ya Berangkat haji Dengan pulang haji itu Pesawatnya sama Yang dinaikin Kalau lagi berangkat haji itu Di atas pesawat Ingat Kaabah Ingat Tawab Manasiknya masih melekat Di hati Ingat Allah Ingat Rasulullah Ingat Masjid 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 Itu waktu mau berangkat haji Pesawatnya sama Giliran pulang lain nanti Yang diingat nanti Aku disebut Pak Haji Nanti ikut Kumpulan reuni Jama'ah haji Tahun 2014 Punya jama'ah khusus Ya salam Ini sudah Setannya sudah ngomong macem-macem Itu kalau mau pulang Nanti waktu saya pulang Orang pada ngurumunin Bu Haji Bu Haji Pak Haji Pak Haji Betul Sampai di rumah itu Semennya lupa Manggil namanya Sudah Haji Sudah dipanggil Haji Kan memang Haji nya setan Itu Haji nya iblis Dan Haji zaman dulu Masya Allah Lebih gede lagi Godaannya Sebab Haji zaman sekarang Itu murah Sabi 3 Katanya sudah bisa Untuk naik Haji Sabi itu kan 17 juta Kali 3 kan naik Haji 1 Dulu itu ceritanya Mbah Mbah dulu yang mau Haji Itu katanya Sabi 7 plus tanah Sebau Itu kan Haji 2 Haji Plus Zaman sekarang Tanah setengah Bau gak tau Yang ngerti bau-bau orang Jawa Timuran Misalnya itu Sebau itu berapa Sebau itu mungkin Ratusan juta juga Itu Zaman itu Sebau kalau gak salah Karena duitnya itu 300 juta Kalau abah ngomong Tanah sebau sekarang Bintan bahan Ya paling 100 juta Lain yang gini 100 juta Haji 300 juta Plus sapi 7 Zaman dulu itu mahal Sekarang murah Pak Haji Sangat murah hari ini Keliatannya Yang angkanya gede 35 juta Tapi murah Makanya Karena Haji itu mahal Setan gak mau Kalau orang menaik Haji itu Masuk surga Dirusak Gimana agar tidak ikhlas Dalam Haji Makanya Haji jadi bangga-banggaan Pak Haji Pak Haji Pak Haji Rukan Islam ada 5 Sahabat Sholat Puasa Haji Dan zakat Tapi orang Sholat pun Gak pernah dipanggil Sholat Misalnya saya Yahya Habis sholat tetap Yahya Gak pakai sholat Yahya Tapi gilang Sainah Haji Menjadi Haji Nah ini kan setan Ini mau dirusak Bener itu Undangannya Gak ada hanya Ngedungel Gak tahu Kalau saya sudah Haji Nah ini maksudnya apa Begitu berkesarnya Godaan Ibadah itu Kalau sudah Ibadah bukan karena Allah Tidak diterima oleh Allah Tidak mendapatkan apa-apa Karena Allah Ini ibadah tulus Niat yang benar Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama Bagi yang memelaksanakan Ibadah haji Kemudian yang kedua adalah Ketahuilah bahwa Haji itu kesempatan istimewa Di tempat yang sangat mulia Maka hendaknya Disanalah kita berbenah Untuk semuanya Berbenah Berbenah diri Berbenah hati Maka bergunakanlah disana Untuk membersihkan hati kita Bukan sekedar kita Memperbanyak sholat Kita Sujud kita disana Orang tertipu kadang Sholatnya Hatam Quran 24 kali Sholatnya Puluhan rokaat Tapi yang lihat tetangganya Beli mobil Masih panas Hatinya Nyos Dendam sama adiknya Belum beres-beres Pulang haji Hidup lagi Dendamnya Warisan belum dibagi Tidak beres-beres Karena pak Dia hanya melaksanakan Ibadah gambar saja Lalu bagaimana Sampai disana Tata hati Berdoalah yang banyak Jadi ibadah disana Bagi tiga Dokter Yud Bagi ibadah Dibagi tiga Sholat Tawak Baca Quran Seperti ibadah wajar Yang kedua itu Ngerenung Langkah-langkah Kedepan apa Agar aku diridai oleh Allah Resukiku Yang aku makan Berlakuku Dengan keluarga Belumnya istri Berlaku dengan istri Dengan kedepan anak Dan semuanya Itu bagaimana Berlaku dengan Orang tua Ini dipikirkan Yang baik Yang diridai oleh Allah Dengan tetangga Dengan orang tua Direnungi Terus dosa masa lalunya Kayak apa Harus dipikirin begitu Agar disaat ia mengucapkan Astagfirullahaladzim Sempurna Istifarnya Orang yang merasa Dirinya berdosa Kadang dibaringin Dengan tetesan air mata Dahsyat Jadi bukan hanya Sholat Tapi Ngerenung Sampai kami Sering membuat contoh Sederhana Ternyata pentingnya Renungan itu Sering saya ulang-ulang Mirip gampang Gambarannya itu Ada orang jualan kain Saya jualan di pasar Yang namanya pasar Tentu ada orang lain Yang juga Jualan Sana orang jualan kain Saya jualan kain Ada pada depan Cuma disana yang menjual adalah Seorang anak gadis Biarpun deket tegal gubuk Tapi bajunya kurang bahan Coba Apa yang terjadi Saya lagi Dia perempuan Lihat paha Lihat ini dan sebagainya Mungkin karena saya Tidak pernah merenung Saya ngadepkan kursi saya Kesana terus Sambil nunggu dagangan Mungkin saya sambil Dikir Rasulullah ala Muhammad Tapi mata saya Ber Maksiat Tidak saya sadari Mungkin tidak disadari Hal yang demikian Mungkin di rumah kita Wanita yang dia adalah Bukan apa-apa kita Tiba-tiba membantu Di rumah kita Membuka auratnya Kadang kita tidak sadar Padahal setiap kita melihat Haram Dan haram Dan haram Cuman karena tidak pernah merenung Ya nyantai saja Setiap dia bergerak Kita melihat langkahnya Dan sebagainya Dan mungkin ada lintasan-lintasan kotor Itu pun kita biarkan Tapi karena kita merenung Iya ya Itu haram Maka besok pulang Sudah berubah Kursinya ngadepnya Sudah kesana Biar saya tidak dosa Biar tidak melihat Atau ditutup satir sedikit Agar Untung-untung Mengingatkan dia Atau ngasih hadiah baju Agar dia Jadi sederhana Kadang-kadang dosa Itu dosa Dosa bukan kecil Maksudnya Dosa yang hampir tidak rasa Bukan Buan ini Apalagi dosa-dosa gede Yang sudah menjadi hobi Judi Misalnya Wah gak bisa sadar Makan disana Mumpung disana Sadari ini makna Dan ketahui Allah Maha Kuasa Yang membulak-balikkan hati Setelah kita sadar Saya itu pelaku dosa Mataku cilalatan Misalnya Lidahku suka gunjing Orang gunjing itu Paling susah diingetin Bu Karena gak sadar Sampai disana Ingat Aku suka gunjing Aku 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 Sadar Baru setelah itu Minta kepada Allah Termasuk ada orang Yang mungkin punya Pekerjaan haram Mungkin waktu Sunai haji tidak sadar Dan mungkin berangkatnya Dari harta yang haram Tapi sampai disana sadar Itu mabrur nanti hajinya Diterima Karena apa Ya Allah Astagfirullahaladzim Harta yang aku pakai Banyak yang tidak benar Ya Allah Ampuni aku Istighfar nangis Dia tidak membuat perubahan Jadi disana Jadi berenung Seperti ganya merenung Bagi merenung Keliatannya sih Bengong Melihat kaabah Akan tapi Ternyata Hatinya hidup Tiba-tiba Menitikkan air mata Allah Kemudian setelah itu Menengadahkan tangan Yang sepertiga lagi Menengadahkan tangan Memohon kepada Allah Temponya sama Kalau kita di masjid Tiga jam Satu jam sholat Satu jam renung Satu jam doa Jadi doa begini Doa semuanya Dan termasuk doa Yang hendaknya dihadirkan Adalah mendoain orang Yang bersama kita Tetangga kita Kalau punya karyawan Mendoakan orang lain Itu dahsyat Bahkan kalau kita Mendoakan orang lain Sampai kita lupa Mendoakan diri kita sendiri Maka ketahilah bahwa Kita yang akan beruntung Duluan Karena malaikat Serempak mendoakan Kamu dapat duluan Jadi kalau sudah Mendoakan kita Kalau ada kita Mendoakan orang lain Misalnya tetangga Yang kurang ajar Ada yang jelekit Ngomong ada ini Temen Dudu Bersihkan dendam Di sana Jangan pulang membuat dendam Dengki Kalau ada orang berhasil Ya Allah tetangga Balu beri mobil Kemarin kita melihatnya Nyos gitu kan Sekarang ya Allah Semoga mobilnya tambah Rizkinya banyak Anak-anaknya soleh Dijaga Bersihkan hati Dengan mendoakan Sampai di sana Mendoakan Jangan doa Untuk diri sendiri Dan mukaddimahnya Sebelum berangkat Yang ketiga Tadi mestinya yang kedua Yang ketiga adalah Kayak begini ini Meminta maaf Meminta maaf Sekaligus Minta doa Doa Minta maaf Dan minta doa Ini penting sekali Jangan sampai kita Beri ke sana Membawa Dosa-dosa Jadi minta maaf Dengan kelegaan Jadi minta maaf Yang sesungguhnya Kalau pernah bersalah Dan seterusnya Kemudian yang keempat Sampai di sana Ya Hadirkan kalau kita Di sana itu Di mana Di tempat yang Nabi Muhammad Pernah ada di sana Jadi Kekusuhan dengan Rasulullah Bagian daripada Kekusuhan ibadah Sebab Nabi Allah Nabi pernah menyebutkan Sallu Kamaru'ai Jumuni Usalli Sallallah Engkau Seperti engkau Melihatku Artinya hadirnya Nabi di dalam Ibadah kita Itu penting Karena Nabi Yang kita tiru Seorang melihat Kaabah Menitikkan air mata Melihat gunung Ada yang menangis Saya Biar kenapa Aku melihat gunung Nangis Gunung ini Lebih beruntung Daripada aku Karena gunung ini Dulu pernah Melihat paras Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Allah Jadi yang diingat Adalah Rasulullah Dikit-dikit Nabi Muhammad Waktu tawaf hadir Rasulullah dulu Pernah tawaf Di tempat ini Waktu melakukan Perjalanan ke Madinah Pun demikian Apalagi setelah Bisa duduk di rawdoh Atau sholat di rawdoh Dua rokaat Menengadahkan tangan Memohon Kemudian mengucapkan Salam dari dekat Kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dengan penuh Kerinduan dan kecintaan Keindahan yang hakiki Derai air mata Banjir disitu Hamba para pecinta Pecinta Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan jaga akhlak Disana Jaga akhlak Kalau biasa Biasanya di Indonesia Begini Tolonglah sampai disana Tidak Karena Imam Malik Rahimahullah ta'ala Imam Malik itu Setelah masuk Kota Madinah Beliau itu Mengurangi makannya Bukan karena Tidak punya duit Karena termasuk Imam Madhab yang kaya Itu Imam Malik Imam Malik itu Punya kekayaan Kaya konglomerat Orang terkaya di Madinah Saat itu adalah Imam Malik Jadi Imam itu Macam-macam Ada Imam Fakir Imam Syafi'i Imam Malik itu kaya Imam Malik itu kaya Segalanya ada Tapi setelah masuk Kota Madinah Beliau mengurangi makannya Ditanya oleh para sahabatnya Wahai Imam Malik Kenapa kau mengurangi Makan disana Dijak oleh Imam Malik Aku mengurangi makan Agar aku bisa Mengurangi Buang air Memangnya kenapa Sebab selama aku disini Aku tidak pernah Buang air Di sekitar masjid ini Karena aku memuliakan Rasul Aku buang air Ketempat yang jauh sana Allah Padahal juga Tidak apa-apa Yang sudah disiapkan Cuman Imam Malik Punya adat Artinya kami himbo disana Tolong jangan mengangkat suara Kadang karena Tidak punya pendidikan Kami pernah suatu ketika Ngelihat suatu orang Bukan bersama kami Bukan rombongan kami Suatu ketika Di tempat penantian itu Rupanya berdua Dengan temannya Sambil begini gitu Rupanya masih sempat Bawa film-film Dari Indonesia Umrah masih sempat bawa Film-film dari Jadi Masih menuruti Hawa nafsu Dan kadang tidak pernah Berhenti merokok Rasulullah tidak senang Dengan bau yang tidak baik Berhenti merokok disana Untuk-untuk berhenti seterusnya Sampai di rumah Yang senang ibu-ibu juga Yang waji semuanya Jadi ada hal-hal Yang harus perhatikan Jadi akhlak yang mulai Jangan mengangkat suara Jadi adab dengan Nabi SAW Ini yang perlu Harus kita hadirkan Makna ini Jangan sampai kita tidak Tidak semacam Jadi berusaha Kita hadir Bersama Rasulullah Dikit-dikit Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sebab yang mengajari kita Sebab Nabi sudah mengatakan Manasik haji itu dari mana sih Bukan dari kiai yang mengajari kita Khudu'anni manasikakum Ambillah dariku Manasik manasikmu Dari kiai pun ambil dari Rasulullah Sebenarnya Rasulullah melihat Kayak Rasulullah begitu Jadi bayangkan beginilah Rasulullah mengenakan baju ikram Hantinya dengan Nabi SAW Dan ini tidak pandang Yang punya jiwa kerinduan Biarpun dia orang awam Bisa saja Derai air mata Dan kita menemukan seorang awam Tidak berani melangkahkan kaki Dalam keadaan dia Membelakangi Rasulullah SAW Dan itu adab Bukan sesuatu yang harap Jadi kok bisa begitu Baru melihat kubahnya saja Sudah derai air mata Apa yang menjadikan Kubah adalah terbuat dari batu Semen dan seterusnya Kubah Tullah Tura'an melihat Kubahnya sudah nangis Terai air mata Yang lain pun belum tentu bisa Ada apa itu semuanya? Ada yang ada di dalam hatinya Ada kerinduan di dalam hatinya Dan semoga kita termasuk orang yang bisa Mengucapkan salam dari dekat kepada Nabi Muhammad SAW Dan jangan lupa Ziarah Nabi penting Jangan awas Ikut pembimbing haji yang mengatakan Tidak usah ziarah Nabi Muhammad Cukup ziarah masjid Ini awas hati-hati Dia menjauhkan kita dari Nabi SAW Ziarah kubur Nabi Jadi kan itu adalah Harapan paling utama untuk bisa Ziarah kubur Rasul SAW Mengucapkan salam dari dekat Kepada Nabi SAW Ini adalah bagian Memelaksanakan ibadah haji Tidak hanya lakukan itu semuanya Kemudian setelah itu Pulang Insya Allah dengan haji yang Mabdur Sederhana Tapi bagi yang mau naik haji Dengar nih Mau naik haji Insya Allah naik haji semuanya Amin Umur saya sudah sepuh Memangnya kenapa Kalau sepuh gak boleh naik haji Masih lama Kalau Allah mendaki Jadi panjang umur kan Jadi jangan tidak usah Jangan mendaulih Allah Ada orang saya pengen cepat haji Karena Sampai kadang-kadang pakai Pakai yang bayar Apa biar cepat dapat Kursi Kenapa kok ibu Kok harus pakai begitu Kok harus bayar Nyikut orang Karena umur saya sudah tua Maksudnya apa Ibu pengen cepat mati Kayaknya pengen cepat mati Nyikut orang itu ya Jadi sesuai dengan prosedur Gak usah macam-macam Sesuai dengan prosedur Umur saya sudah 60 Terus 2-8 tahun lagi 10 tahun lagi Ya 70 Berarti insya Allah ibu panjang umur Amin Yang umur sehat Walafiat Bukan panjang umur bermaksiat Panjang umur sehat Jadi yang pertama adalah Ini yang pengen naik haji Rindukan hati Sering sebut Makkah Sering sebut Rasulullah Dalam pancatan doa pun Ya Allah Mudahkan aku Untuk ziarah Makkah Ya Allah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Rindukan terus Setiap saat Sampai ada orang Saya pengen foto Punya Foto gambar Ka'bah Setiap melihat Ingat Ya Allah Sampaikan aku ke Ka'bah Ya Allah Sampaikan aku ke Ka'bah Ya Allah Sampaikan aku ke kubur Nabi Untuk berziarah Ke masjid Nabawi Untuk ziarah Terus Hadirkan kerinduan itu Sebab Yang melaksanakan Ibadah haji Tanpa ada kerinduan Dia bukan Mendengar seruan Allah Pakai bahasa Wisata Rohani Jadi wisata Tapi dengan masrohani Jadi bukan karena Rindu kepada Allah Dan Rasulnya Jadi kesana adalah Hakikat pengabdian Kita rindu kepada Allah dan Rasulnya Bukan sekedar wisata Jadi ketahui lah Bahwa Ini yang perlu ditata Rindukan hati Yang rindu akan Allah Berikan kemudahan Yang rindu akan Allah Berikan kemudahan Yang tidak pernah rindu Makkah Dan tidak pernah rindu Nabi Maka ketahilah Kalaupun melaksanakan Ibadah haji Dia adalah Memenuhi kebutuhan Hawa nafsunya Awas hati-hati Nabi Salawatnya jarang Salawat kepada Rasulnya yang banyak Hadirkan Salah kita melihat Nabi Dan setelah itu Jaga hati Bagaimana Bisaan kita melihat Orang haji Jadilah orang yang senang Gembira Kalau melihat Orang haji Sebab ada loh ya Melihat tetangganya Haji itu Ngetubal Haji apaan Hutangnya Buatnya Berduit dari mana Ada orang mau naik haji Kok ngedumel Memang yang hutang Sudah dibayar di laporan Maksudun sama orangnya Tidak perlu Padahal gedengkian Ngiri Haji apaan Perlakunya Tidak benar haji Mau benar Sekarang berlakunya jelek Naik haji Pengen benar Jadi ada orang Kalau tetangganya haji Ngedumel Wah ini Tidak bakal bisa haji Manusia busuk Kayak gitu Kalaupun dia haji Pasti haji Menuruti hewan nafsunya Karena gaji Menuruti kesombongan Dan kedengkiannya Hacinya pendengki Itu tadi Yang masuk neraka Lewat Ka'bah Karena nuruti Kebusuhan hatinya Jadi senang Kalau ada orang naik haji Senang Kalau kita sudah bisa senang Dengan orang yang Mengelaksanakan ibadah haji Subhanallah Itu tanda bakal menjadi Calon ibadah Jemaah haji Senang berkembira Oh Haji Alhamdulillah Biarpun orang itu Bandel Perampok Tidak karu-karuan Semoga setelah haji Terubah Karena haji mabrur Kalau sudah orang menjadi Haji mabrur Itu akan dirubah oleh Allah Diberi kemudahan Dalam segala hal Kebaikan Menuju kebaikan Ini ya Maka Kalau ada orang naik haji Senanglah Bergembira Kalau setelah bergembira Tambah Yang ketiga Apa itu Doakan sebanyak-banyaknya Untuk orang yang melaksanakan Ibadah haji Khusus yang kita Tidak senang dengan dia Semoga diperlah jalanan Dijaga oleh Allah Keluarganya dijaga Yang di rumah Semoga pulang Dengan selamat Menjadi haji Mabrur doain Maka kalau kita Mendoakan yang demikian Kayak tadi apa Malaikat mendoakan Kamu cepat nyusul Kamu cepat nyusul Kamu cepat nyusul Mereka akan berubah Menjadi tamu Allah Kita tidak tahu dengan ketulusannya Dan alangkah banyaknya Orang yang seperti itu Di rumah Tidak karu-karuan Gara-gara haji berubah Tapi ada sebaliknya orang Haji Tak hanya tambah Tidak benar Kenapa? Tekarnya tidak benar Niatnya tidak benar Semuanya tidak benar Maka menjadi haji Benjahat Haji benjahat Haji benjahat Kenapa Niatnya tidak benar Dan sia-sia Di dalam perjalanannya Maka yuk Saat ini Kita banyak mendoakan Orang yang laksanakan Ibadah haji Melaksanakan ibadah haji Doakan 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 Kemudian yang keempat Adalah Mendoakan yang sesungguhnya Kalau setelah Habis sholat Keluarga kita dipanggil Nak Jangan lupa Doain tetangga kita Satu dua tiga Haji Insyaallah keluarga ini Bakal bisa naik haji semuanya Amalkan ilmu ini Jadi doanya Sudah kita rubah Kita tetangga Anak-anak kita Biasain Biasa-biasa sekali Semoga Allah mudahkan Tetangga kita Ini 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 Al-Fatih Anak akan saling mencintai Dengan tetangga Indah hidup Sebentar lagi Naik haji Orang naik haji Tidak banyak hitungan Hartal Tiba-tiba orang Tidak punya duit Bisa naik haji Subhanallah haji Ada orang Menjual daun Naik haji Penjual piting Naik haji Piting tusuk Kalau mau nasi Ada naik haji Subhanallah Kaya raya Tidak naik haji Setelah itu bangkrut lagi Kenapa tuh Giliran kaya Tidak mau haji Tidak mau mensyukuri Naik mat Giliran bangkrut Belum haji Kalau orang bangkrut Sudah haji Alhamdulillah Semoga tidak ada yang Bangkrut semuanya Amin Jadi semuanya Kemudian yang keempat Mintalah doa Kepada orang Mau naik haji Nabi Muhammad Itu adalah orang Yang paling hebat Kalau mau berdoa Langsung kepada Allah Langsung dikabul Oleh Allah Tapi ternyata Nabi Muhammad Mendidik kita Datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab Yang mau naik haji Ya ukhaya Wahai saudaraku Umar bin Khattab Asyrik nifidu Aika Jangan lupa Doakan aku Nabi Muhammad Yang minta doa Kurang apa Nabi-Nabi kan Bisa begini sendiri kan Tapi Nabi Memuliakan orang Yang mau naik haji Jadi doakan aku Jadi minta doa Itu penting Bukan minta Cajan Tasbeh Tasbeh ada di Panjunan Nyakwangi Ini Minta doa Minta barang Masya Allah Itu nyiksa orang Naik haji Itu permintaan Itu Mau gak dibawain Temen deket Mau dibawain Barang sudah penuh Akhirnya bohong lah Macem-macem Sudahlah Jangan nitip Barang-barang Kalau nitip Anda boleh barang Tapi nitip Duit Nah ini Dukerio Insya Allah Buat jajan disana Barangkali gak enak makan Itu baru hebat Nanti cepat naik haji Ini orang Mubah nih Apalagi kawan deket Minta yang mahal-mahal Bukan yang mahal Yang berat-berat Sampai di samping Jatahnya 20 kilo Sampai Busing Gak khusuk-khusuk Mikir temen deket Yang gak bisa dibeliin Jadi Mintalah Doa Jadi minta doa Kepada Orang yang melaksanakan Ibadah haji Itu tanda kecintaan kita Tanda tawabdu kita Siapapun dia Mungkin preman pasar kita Yang naik haji Minta doa Bukan harus Pangkatnya kita Lebih tinggi dari dia Merasa tinggi pangkatnya pun Rendah pangkatnya Di hadapan Allah Doa Setelah kita doakan Selesai Kita minta doa Kita minta doa Doa Kemudian yang terakhir adalah Jagalah Yang ditinggalkan oleh orang Yang naik haji Rumahnya sering kita perhatikan Ini rumahnya tamu Allah Dia lagi naik haji Kalau ada yang mengganggu Dikanggu Anaknya dijaga Kalau akan dijaga Maka nyambung hati kita Dengan orang yang naik haji Itu menjadikan sebab Kita akan segera dihajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan Tidak usah yang lama Yang penting naik haji Amin Naik haji ini saja Semoga Allah menjadikan Kita menjadi haji yang diterima Oleh Allah Cuma berur Maka kami mohon dengan Dr. Ryo Tolong doain saya Yang nomor satu Sudah ada yang bisik tadi? Belum ada kan? Jadi saya didoain yang pertama Sebelum yang lainnya Abahnya pun nomor dua Tuhan saya akan minta Ini haji Nanti takih nanti Doain saya biar selamat Dunia akhirat Yang mencintai kami selamat Yang memusuhi kami Diberi kesadaran dan selamat Tidak boleh Ada yang masuk neraka Yang ganggu kami selamat Yang menfitnah selamat Yang selamat didoain semuanya Jangan doa yang jelek ya Kalau ketemu ada orang ganggu Semoga sadar dan masuk surga Gitu saja Jadi doain ya Yang selamat kami Didoain semuanya Nomor berapa? Nomor satu Salahnya dulu-duluan ini Ibu belum titipkan doa? Belum sudah titip? Waduh kalah Tapi belum di ini Ini kalau sudah sampai Dibiginikan kok lupa Ini kelewatan Dr. Ryo ini Kalau sampai begini Maka saya buat begini Biar gak lupa bu Kadang-kadang suka lupa di sana Itu lupa bu Karena begini lupa Kelewatan betul nih Tak pagi nanti ya Lagi ini saja insya Allah Semoga doa Da'wahnya jalan semuanya Ada pun pengajian kami Ibu-Ibu Ini sekali suara lanjutannya Pengajian kami bisa diikuti Setiap Sabtu pagi Dan ahad pagi Di pesantren Dan kalau ibu punya media-media Seperti radio Televisi Di radio Kita punya 92,9 FM Ikuti ada pengajian kami Setiap saat itu ada Subuh ada Malam ada Atau yang dari kuningan Sampai sini juga 104,8 FM Kalau di TV Di radar TV Sama di Siapun TV Setiap malam Jumat itu Bisa di lihat Cuman Penting kita harus nambah ilmu terus Ilmu kesejukan Bukan ilmu ngajak perangan Gak ada ilmu kita ngajak perang Bukan ilmu gunjing orang Bukan ilmu merendahkan orang Tapi ilmu bagaimana kita menumbuhkan kecintaan Hidup indah Dengan sesama Dengan keluarga Dengan saudara Semakin indah itulah Yang diseru oleh Nabi SAW Sebagai rahmatan Bil-anamin Baik ini saja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma arhamna Wa la ta'adibna Wa surna Wa la ta'adulna Wa a'ahina Wa la tumritna Wa akrimna Wa la tuhinna Wa aftirna Wa ta'adulna Innaka ala ku disyangadir Allahumma ya Rabbana Rizukna ziarata al-harumain Ziarata makkata Wa ziarata habibika Sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah Mudahkan kami untuk ziarah makkah Ya Allah Ziarah makkah Dengan melaksanakan ibadah haji Dan umrah ya Allah Ibadah haji yang kau terima Umrah yang kau terima Dan mudahkan kami Tта ziarah madina Ziarah kepada kekasihmu Nabi Muhammad Berikan kepada kami Kesempatan untuk Mengucapkan salam Kepada kekasihmu Nabi Muhammad Dari dekat Ya Allah Salam dari dekat Ya Allah Salam dari dekat Ya Allah Salam dari dekat Ya Allah Dan kami mohon Semakin hari Semakin rindukan kami Kepada Makkah Rindukan kami Kepada kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Dan keluarga kami Rindukan kepada Makkah Dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad selamat dan jaga kehidupan keluarga kami Allah jadikan mereka adalah ahli-ahli ibadah jadikan keluarga kami hamba-hamba yang mulia di dunia dan mulia di akhirat ya Allah yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal yang penuh berkah dan yang mau melaksanakan ibadah haji Allah mudahkan di dalam berjalanannya jaga hati ya jaga jasad jaga pikirannya ya Allah dan jadikan hajinya adalah haji yang kau terima ya Allah kembalikan dalam keadaan selamat ya Allah membawa keberkahan dan pengampunan ya Allah dan kami mohon ya Allah yang belum melaksanakan ibadah haji mudahkan mereka ya Allah wahidat yang maha kuasa mudahkan mereka semua untuk melaksanakan ibadah haji ya Allah dan yang sudah haji ya Allah terimalah haji mereka ya Allah dan mudahkan kami semuanya Allah untuk bisa sering mengulang-ulang ziarah kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan ziarah makkah ya Allah dan kami mohon ya Allah kami mohon ya Allah bersihkan hati kami dari dengki kepada sesama kami bersihkan hati kami dari dendam kepada sesama kami ya Allah bersihkan hati kami ya Allah dari kebencian dengan sesama kami kami ingin hidup indah ya Allah dengan hati yang penuh dengan kelapangan hati yang bersih ya Allah hati yang bersih ya Allah wahidat yang memiliki hati kami ya Allah ya Allah dan kami mohon ampuni dosa kami jika ada diantara kami ada yang pernah melakukan dosa atau sampai hari ini pun masih melakukan satu dosa apakah pekerjaannya haram atau kebiasaannya haram kami mohon dan wahidat yang memaham mulia hentikan ya Allah dengan kasih sayangu gantilah dengan pekerjaan yang halal dan penuh berkah ya Allah yang sudah menikah wujudkan keindahan dalam rumah tangganya suami istri yang saling mencintai karenamu penuh kebahagiaan di dunia sebagai mengkortima kebahagiaan di akhirat yang belum menikahi Allah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau cintai yang kau muliakan menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat mulia di dunia dan di akhirat mulia di dunia dan di akhirat ya Allah berikan kepada kami keturunan anak yang soleh solehah yang dibanggapkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah jauh dari dengki benci dan dendam ya Allah yang ada adalah cintai Allah cinta cintai Allah saling mencintai karenamu ya Allah saling mencintai karamu alangkah indahnya jika hidup kami penuh dengan cinta ya Allah penuh dengan keindahan ya Allah ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat memberikan kepada kami semua khusnul khatimah ya Allah khusnul khatimah mati dalam keadaan iman dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami kami ingin ya Allah dengan hati dan didah kami untuk mengucapkan kalimat akum dan mulia wa ilaha illallah muhammadu rasulullah wa ilaha illallah muhammadu rasulullah wa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adabana rasulullah alaih sayyidina muhammadin wa alaihi wa sahbihi wassalam walhamdulillahi waktul alamin al-fadha terima kasih mohon maaf wa doa salallahu wa barakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati